Hai assalamualaikum salam sehat YouTube kali ini saya akan praktek saklar kapasitif TP223 atas permintaan tapi saya lupa saya mohon maaf dan saya terima kasih banyak karena menurut saya ini saklar mantap dan serba guna dan jangan kalian skip untuk mengetahui kehebatan saklar sentuh ini perhatikan ini ground output data dan VCC dan bisa kalian sentuh di sini Oke kita lihat dahulu keterangannya ini untuk external touch dengan cara kalian tambah kabel di sini jadi di modul ini bisa melakukan empat jenis model yaitu dengan cara mengatur titik A dan titik B di short atau tidak apa perbedaannya kita praktek saja sebelumnya kalian jangan lupa untuk mendukung channel kita dengan cara mensubscribe yang belum pernah tentunya bila ingin berlangganan cara gratis klik yang berlangganan lonceng Oke sudah saya solder VCC data dan ground lalu saya coba mode 1 dengan A open dan B open dan untuk bebannya saya menggunakan led dengan common ground maksudnya kathoda led saya pasang di ground dan anodanya saya beri resistor 330 Ohm ke output data Hai perhatikan kemudian mode 2 dengan A kita short B open perhatikan kehebatan saklar sentuh ini ini saya coba dengan pembatas plastik casing jadi bisa kalian bayangkan dapat digunakan untuk apa sekali lagi kalian perhatikan tanpa disentuh lalu mode 4 dengan A dan B saya short selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati Oke sekian praktek saklar sentuh ini Terima kasih telah berkunjung Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh